Nathalie Holzer sebut azam kini sudah bisa melawak seperti ayahnya. Sebelum masuk ke pembahasan video, mari sempatkan waktu untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nathalie Holzer dan Sule saat ini masih dalam proses perceraian. Gugatan wanita 29 tahun tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama Cikarang. Mediasi yang sempat dilakukan juga tak bisa menemui kata rujuk. Selama proses perceraian berjalan, kini Nathalie Holzer merawat seorang diri putra sematawayangnya, Azam Ardiansyah Sutisna. Ia menyebut kini putra kecilnya itu sudah bisa melawak seperti sang ayah. Anak sekarang udah bisa melawak dikit lah ya, jadi kalau dia udah bisa pura-pura tidur, ayo tidur-tidur, eh ternyata dia masih melek dikit, ungkap Nathalie Holzer. Meski kini hanya membesarkan anak seorang diri, Nathalie menyebut sang anak sama sekali tidak rewel mencari sosok ayah. Ia menilai mungkin Azam masih terlalu kecil, belum sih kan masih bayi, jadi belum tahu kayak gimana-gimananya, ucapnya. Selain itu, Nathalie mengaku saat ini ingin menikmati masa-masa kesendiriannya membesarkan buah hatinya. Ia juga tak terlalu memikirkan rencana ke depannya akan seperti apa nantinya. Aduh nanti dulu deh, cerai aja belum, pokoknya mau kerja aja dulu, kerja, semangat, semangat, move on, ujarnya. Nggak tahu, lihat nanti deh. Kalau sekarang disuruh mikir, belum bisa mikir karena akan lagi begini gitu. Jadi, lihat nanti ke depannya aja gimana, pungkasnya. Meski sedang dalam proses cerai dengan Nathalie Holzer, komunikasi Sule dengan Azam Adriansyah Sutisna masih berjalan dengan baik. Komedian pemilik nama asli Sutisna tersebut sering melakukan panggilan video dengan anaknya. Nathalie pun senang melihat kebersamaan Sule dan anaknya itu. Senang banget lihat Sule video call sama Azam, jadi akhirnya nggak hilang gitu aja. Tetap komunikasi dengan baik, kata Nathalie Holzer. Walaupun memang kata Nathalie Holzer, mungkin saja Azam belum mengerti siapa yang ia ajak komunikasi saat di video call. Walaupun masih kecil, walaupun masih bayi belum bisa tahu itu ayahnya atau apa tapi tetap ada komunikasi, tuturnya. Penjelasan itu disampaikan Nathalie saat hadir sebagai bintang tamu dalam acara brownies yang dipandu Ruben Onsu hingga Ayu Ting Ting. Baby Azam saat ini semakin tumbuh menjadi sosok yang tampan dan semakin pintar. Nathalie yang sering mengunggah momen-momen Baby Azam. Hal itu terlihat di Instagramnya. Baby Azam memanglah sangat tampan ya guys. Baby Azam yang sangat mengemaskan, sudah mulai berceloteh dan juga Baby Azam yang sangat mudah untuk tertawa dan tersenyum. Sangat mengemaskan, kita doakan yang terbaik untuk Baby Azam dan semuanya ya guys. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Untuk mendapat notifikasi video terbaru menarik lainnya dari kami. Terima kasih.